Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Henry disini dan hari ini kita ingin belajar tentang rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP nah kita belajar dulu penjelasan dasarnya jadi apa itu VLOOKUP? VLOOKUP itu adalah rumus pengambilan data dari tabel bantu yang datanya tersusun secara vertikal per kolom kemudian HLOOKUP ini adalah yang datanya tersusun secara horizontal atau per baris jadi yang membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP adalah yang pertama VLOOKUP itu mengambil data per kolom kalau HLOOKUP mengambil data per baris dilihat dari tabel bantunya oke kita lihat contohnya langsung disini nah disini ada sebuah tabel penjualan ya dimana ada kode barang, nama barang, dan harga barang dimana dia akan mencari nama barang ke dalam tabel barang ya jadi kita sudah membuat tabel barangnya di set sebelahnya nah ini ya jadi biasanya tabel barang itu berada di set yang berbeda ya dengan yang ada di set yang ini ya jadi kita buat di set sebelahnya ada tabel barang ya nah ini ada kodenya kemudian ada nama barangnya kemudian ada harganya ya jadi contoh aja disini MBE ini motherboard harganya segini HD 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 Hard disk harganya segini kemudian FD cloth disk harganya segini dan seterusnya ya ini hanya contoh saja ya kemudian kita ketikan disini rumusnya nah seperti ini ini per kolom ya artinya kita ingin mencari nama barang nama barang disini adalah kolom kedua ya oke kita ketikan rumusnya Sama dengan Vlookup, buka kurung C6 C6 ini adalah kode barangnya Kita klik saja Kemudian disini ada tabel barang Tabel barang ini kita beri nama dulu Kita beri nama disini Kita blok Kita blok Tabelnya Tabel bantunya Kemudian Kita beri nama di bagian sini Kita beri nama di bagian sini Kita kasih nama Tabel garis bawah Barang Jadi kita Memberikan nama tabel Di dalam tabel bantunya Tabel Garis bawah barang Kita enter Maka disini Sudah kita beri nama tabelnya Nah tujuannya kita memberi nama tabel Itu supaya gampang dicari Jadi disini saya tinggal mengatikan Sama dengan Vlookup, buka kurung Ini C6 ini adalah kode barang yang ingin dicari Kemudian Disini tabel barang Ini adalah tabel dimana kita ingin mencarinya Kita mencari ke dalam tabel barang Kemudian Titik koma 2 2 disini adalah Kita mencari nama barang Nama barang itu ada di kolom ke 2 Kemudian titik koma 0 Ini adalah range lookup nya Jadi 0 itu menandakan bahwa false Jadi bisa diketikan false Atau 0 Jadi dia akan mencari Ya Kedalam tabel barang Kita masukkan aja 0 ya Nah jadi Dia akan mencari secara Cepat ya Oke Maka disini MB itu adalah Motherboard Tinggal kita Tarik ke bawah Brak ke bawah Tekan Ctrl D Nah maka dia akan Mengisi secara otomatis Karena rumusnya Kita sudah mengetikan Di baris pertama Kita tinggal block Dan tekan Ctrl D Untuk Mengkopikan rumus Yang ada di atasnya Ya Jadi kita tidak perlu Mengetikan rumusnya Berkali-kali ya Oke Untuk harga barang ya Harga barang Sama saja rumusnya Ya Bisa kita copy aja Dari sini Kita pastikan Nah tinggal kita ganti Disini Yang ingin kita cari adalah Kode barang ya Kita klik disini Kemudian tabel barang Kita mencari Kedalam tabel barang Kemudian Harga barang itu Ada di kolom ketiga Ya Ada di kolom ketiga Kita enter Nah Dapat ya Kita lihat disini Tabel barang Harga ini ada Di kolom ketiga Kolom pertamanya apa? Kolom pertama Ini kode barang Kolom keduanya Nama barang Kolom ketiganya Harga barang Ya Jadi dia akan mencari Ke kolom ketiga Sama caranya Kita blok ke bawah Tekan Ctrl D Maka dia akan Mengisi sesuai dengan Rumus yang ada Di bagian atas Ya Motherboard Harganya Rp760.000 Kita berikan Pemisah Tiga digit Ya Kita blok dulu Kemudian Kita pilih Di bagian sini Ada koma Style Ya Ada koma style Kita klik Oke Maka dia akan Berubah menjadi Accounting Maka Dia akan membuat Pemisah Tiga digit Ya Oke Jadi seperti ini ya Kita cek ya Apakah benar Motherboard Harganya Rp760.000 Kita cek di Tabel Barang Oke Motherboard Harganya Rp760.000 Kemudian Flash disk Harganya Rp35.000 Nah Benar ya Flash disk Harganya Rp35.000 Kemudian Kabel Rp15.000 Kita lihat lagi Di tabel Barang ya Kabel Oke Benar ya Jadi Dia sudah bisa Mencari Kedalam Tabel Barang Ya Dengan Menggunakan Rumus V Look Up Oke Jadi sudah Tahu ya Teman-teman Apa Perbedaannya Dan bagaimana Cara Menggunakan V Look Up Ya Nah Kalau H Look Up Bagaimana Nah Kalau H Look Up H Look Up Itu Dilihat Dari Tabel Barangnya Jadi Nah Untuk Rumus H Look Up Sendiri Disini Saya kasih Contoh Kita Buat Di Set Baru Saja Kode Penjualannya Sama Nama Barangnya Kemudian Harga Barang Kemudian Di Tabel Bantunya Nah Di Tabel Bantunya Disini Ini Per Baris Nah Disini Kalau kita Lihat Nama Barang Ini Ada Di Baris Ke 2 Harga Barang Ada Di Baris Ke 3 Ini Jadi Ini Adalah Menggunakan H Look Up Ya Ini Menggunakan H Look Up Karena Disini Kita Lihat Disini Per Baris Nah Kemudian Kita Berikan Namanya Nama Dari Tabel Bantunya Tabel Barangnya Kita Kasih Nama Kita Blok Sampai Disini Kemudian Kita Beri Nama Disini Tabel 2 Beri Nama Tabel 2 Disini Enter Kalau Sudah Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kita Klik Lagi Di Penjual Tabel Penjual Kita Masukkan Rumus Sama Dengan H Look Up Buka Kurung Kemudian Dari Kode Barang Yang Ingin Dicari Kemudian Titik Koma Tabel 2 Ya Tabel 2 Yang Tadi Kita Buat Kemudian 2 Ada Di Baris Kedua Koma 0 Ini Wajib Ditambahkan Kemudian Kita Enter Maka Hasilnya Adalah Mother Board Kita Tarik Kebawah Blok Kebawah Ctrl D Oke Sama Caranya Langkahnya Sama Dengan H Look Up Buka Kurung Dari Kode Barang Titik Koma Tabel 2 Nah Disini Ada Tabel 2 Titik Koma 3 Karena Dia Ada Di Baris Ketiga Kemudian Koma 0 Tutup Kurung Kemudian Kita Enter Harga Barang Ketemu Sama Caranya Kita Block Ctrl D Oke Ketemu Jadi Rumusnya Seperti Ini Oke Baik Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Ingin Bertanya Boleh Bertanya Di Kolom Komentar Bagi yang sudah sampai disini Komen sudah nonton pak Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan update video terbaru Terima kasih Da